Nah kita taruh dulu dia di tempat baskingnya, biarkan dia basking Eh 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 Gak mau Tuh lah dia mau ikut sama aku, oke bisa Banyak deh geng jenisnya, cuman kan kita pengen yang lebih praktis, lebih sederhana gitu Karena kita pengen kasih dia sensasi alam yang ada aja Halo geng, welcome to geng Polna channel Channel ini kami akan sharing banyak hal mengenai Polna peliharaan kami So stay tuned ya guys Halo geng, kembali lagi di channel geng Polna Video kali ini aku sama suamiku mau sharing nih geng pengalaman kita Setting atau setup kandang yang sederhana Tapi ingat tetap dengan kualitas ya geng Ala geng Polna Buat baby birded dragon kita nih geng yang kemarin baru dateng Tuh liat Halo guys Dia lagi asik disitu kena sinar-sinar lampu geng Lagi basking, dia lagi basking Buat yang pengen tau keseruannya kayak apa setting kandang buat baby birded dragon Tonton selanjutnya ya Oke geng, hal pertama yang pastinya kita butuhin tuh kandangnya ya Kandang ini kita pakainya pakai konten plastik ya, tiah Konten plastik? Ini harganya berapa pik, kalo gak salah murah ya Sering banget dipakai Ini aku beli di pasar harganya 25 ribu Wow Jadi judul kami, judul kami kan sederhana Nah ini bener-bener sederhana geng Iya 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 Tapi biasanya banyak banget ya pikir, untuk kandang dan dragon tuh ada yang pakai horarium, ada yang pakai gags gitu ya Ada pakai gags Jadi banyak deh geng jenisnya, cuman kan kita pengen yang lebih praktis, lebih sederhana gitu, jadi kita pilih konten plastik Nice Ukuran baby segini, kita pakai ukurannya nih berapa ya pikir ya pikir ya? Ini 30 x 45 Dan udah cukup besar ya untuk ukuran baby, mungkin sampai bisa berapa juga ya cukupnya? Ya ini sampai dia bisa, sampai dia size berapa ya? Ya tiga apa, dua bulu lah berbubu CR Berbubu CR masih Masih bisa, masih bisa Dan dia juga perhudingan harus agak tinggi ya pikir kalo untuk berdeket dragon Harus agak tinggi, karena dia ya memang bukan karakternya jumpy seperti iguana atau yang lainnya Tapi tetep aja, karena dia berkaki bisa, bisa lompat kan, bisa lari Nah selanjutnya selain kandang, kita masih membutuh alas atau substratnya nih geng Nah kalo kita geng fauna, pakainya itu koran nih pikir ya kan ya? Belum kita masukin korannya, kita pindahin dulu nih mbak baby birthday dragonnya ke tempat yang lebih enak Halo Aku pindahin dulu ya Oh, mau apaan dong? Lalu Nah langsung aja nih kita masukin korannya Ini dia alasnya Alasnya murah meriah, kontenernya murah meriah Alasnya pun murah meriah Alasan kita pake koran tuh sebenernya karena banyak sih ya piah Banyak Pertama murah Terus abis itu praktis ya piah Praktis, kalo andaikan ada purnya Ataupun kotoran atau air kencingnya tinggal langsung diangkat dan dibuang Tinggal dilap dan selesai Selain itu juga setau aku sih pake koran itu termasuk salah satu alas yang aman piah kan? Nah dia paling bagus lah Karena kalo pake substrat-substrat seperti koko khas Katanya sih ya di hasil review kami itu bisa pemakan Dan jadinya bermasalah di pencernaannya, nah itu berbahaya Jadi kami pilih kalo ga koran Kalo ga karpet Tapi karpet yang kertas Nah itu kami dapat info memang dari Sellernya atau memang yang sudah trading Langsung lanjut aja ya geng Kita ke alat yang ketiga yang dibutuhkan dalam kandang sederhananya Nah yaitu lampu UVA dan lampu UVB nya nih geng Nah disini kita punya, sebenernya campuran ya piah Disini udah jadi satu nih Kalo kita pakenya ini nih geng Nomor effect yang heating Nomor effect yang heating yang 50an Jadi dia udah jadi satu UVA dan UVB nya Jadi praktis ya piah ga kebobanya Dan juga harganya murah Ini kami beli di harga Rp 37.000 Wow Jadi latakinnya kalo bisa Kalo punya fitting Bisa pake fitting yang berdiri gini Kalo ga punya bisa yang ditambang Bisa yang jepit juga bisa yang jepit disini Dan kalo ketinggiannya nih geng Untuk setting kandangnya Yang bagus berapa fitting Setting kandang yang bagus Mungkin dari basking spotnya Dia mungkin harus sejengkal ya kayaknya Sejengkal Sejengkal kurang lah pokoknya gini Pokoknya yang kami Hasil review dan pengalaman-pengalaman Breeder-breeder yang udah dari teman-teman lah ya Yang sudah kami tanya Termasuk dari saladnya Katanya sih Di basking spotnya itu persis Harus Maksimal 34 derajat Dia ga bisa terlalu panas Karena kalo terlalu panas Bisa Digrasi ke pot itu bisa mati Oh hell no Dan kelembabannya harus Minimal 50% Yang di atas 50% Bagus Tapi ingat ga boleh lembab aja Dan mereka panas Lembab iya panas juga Jadi diatur lah Antara panasnya 34 derajat Baskingnya ya Ada full side Ada basking side Nah selain itu Kita juga butuh Tadi kan Suami aku udah sebut ini Basking spot Apa sih itu basking thing? Nah sebenernya basking itu kan Berjemur ya Jadi Ada basking spot Maksudnya tempat dia Buat berjemur Merasakan panasnya gitu Nah Kita punya kayak gini Ini bahannya dari resin Ya Tia kalo masalah ya Buatan lah geng Bukan yang Bahan asli Material asli Dia kayak Teksturnya seperti batu-batuan Menyerupai alam aja gitu That's pretty good Jadi walaupun Apa Kontenernya Alas substratnya juga sudah murah Nah kali ini agak-agak Ya boleh lah Kasih-kasih variatif sedikit Sombong amat Karena kan Supaya menyerupai asalnya dia di Australia Di Australia sana Kan seperti itu Oh iya ini harganya Kami beli Rp 95.000 ya Kami belinya online Sebenernya Ada pilihan lain sih Bisa pake batu-batuan Kayak gini Atau bisa pake kain Kalo memang mau murah Murah banget Pake keramik Bisa keramik Tapi keramik yang dibalik Yang dibalik Jadi bisa menyerang panas gitu Iya Jadi Kembali lagi ke kalian Yang punya baby birded dragon Atau birded dragon yang udah dewasa Boleh pake yang mana aja Sesuai budget kalian Ya biar Gak harus Ikutin ala geng kong Nah ini kan kita pengen kasih dia Sensasi alam Iya 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 Bisa manjat-manjat gitu Bisa manjat-manjat Seperti di alam Dia kan Dia itu Semi arboreal Jadi kalo semi arboreal itu Dia manjat-manjat Tapi Gak yang bergelantungan banget Seperti kameleon Itu kan arboreal banget tuh Kalo ini dia semi arboreal Jadi minimal ada manjat-manjatnya gitu Kalo Sama sekali gak manjat kan Kasian Dia betul-betul hilang dari habitatnya Kan kasian Dia masih butuh bergerak lah Seperti alamnya Masih butuh bergerak, manjat Ya tapi semi ya Bukan yang arboreal banget Tapi kan tadi udah ada basking spotnya nih Fi Dia juga butuh tempat berkeduh bukan ya Iya pastinya Nah jadi kita Kasih dia tempat berkeduh Atau hiding cave nya nih geng Iya Kami beli online juga Harganya Rp50 Wow Nah Ehm Hiding cave sebenernya disini ada juga nih dibawahnya Dia bisa masuk dari bawahnya ini Tapi karena ini tempatnya panas Nanti dia pun dibawahnya juga merasa panas Jadi tergantung Dia merasa kedinginan dia kesini Kalo dia merasa panas dia kesini Gitu Tapi sebenernya ini harus gak sih Fi ada di dalam kandang? Sebenernya gak harus ada Karena dia juga udah bisa disini Tapi ya inisiatif dari kami aja Keepernya pengen nambahin ini gitu Sombong amat Sekarang udah ada furniture furniture nih ya Di dalam kandangnya Baby Merdu Dragon Oh my god Wow Nah yang selanjutnya ini juga lumayan penting nih geng Ada water dish sama feeding dish yang harus ada di dalam kandang Nah yang kita punya ini ukurannya kayak gini nih geng Nah ini untuk water dishnya Water dish itu jangan terlalu besar kalo bisa Karena kalo terlalu besar nanti Dia malah Apa kecebur Ataupun Bukan tenggelam sih Gak sengaja gitu kelewat tapi basah gitu Jadinya lembab Terakhir bisa berjamur Yang kami review sih begitu Jadi kalo bisa kecil aja Yang penting dia bisa minum secukupnya gitu Gitu Dan nanti juga lama-lama dia menguap Menguap jadi Menambah apa Kelembabaan gitu Kalo untuk feeding dishnya seperti ini Ini ukurannya kalo gak salah 14cm x 7cm 14cm betul Kalo yang ini diameternya cuma 5cm aja Ini sama tangan nih Kecil banget Ini harganya kami beli Rp15.000 Wow Kalo ini Rp20.000 So aku nih Pee Kalo aku juga udah review review beberapa orang yang pelihara Burger Dragon Ternyata ada juga loh Yang mau sederhana banget Jadi dia pake asbak Pee Asbak-asbak kecil Ya pake asbak bisa Pokoknya yang Ya agak Agak cenggung ke bawah aja Agak cenggung 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 Ayo cenggung aku cenggung Hehehe 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 Jadi pokoknya agak Apa Nyerok ke bawah aja agak masuk Jadi bisa Apa Menambung Makaman atau minuman Tapi kalo bisa Minuman tuh harus yang berat Jadi kalo antaikan di Kena ke dia Atau kesentuh ke dia tuh Tuh Gak Gak langsung jatuh Bisa Banjir Korannya Terakhir lembab Dan terakhir bisa sakit berjamur Dia pilat gitu loh Jadi itu sih geng Pilihan-pilihannya bisa Dari Barang-barang sehari-hari ya Pia Untuk ga beragamnya Nah Setelah ini kita butuh Apa lagi nih Pee Yang tidak kalah penting Kita butuh Untuk Supaya dia ga kabur Geng Ini dia nih Kita ambil dulu kali ya Kita beli mahal-mahal Kita beli bagus-bagus Ya kan Terus tiba-tiba Ternyata besok paginya Kita lihat sudah Hilang Jangan begitu geng Nah Kita taruh dulu dia di tempat baskingnya Biarkan di basking He Gak mau Kok dia mau ikut sama aku Oke Bisa Aduh duduk Jangan dulu jangan Kita taruh di baskingnya dulu Oke Nah terus kita Nah Pakai kawat Geng Jadi Kawat ini Gunanya agar Menghalau dia Supaya ketika dia lagi Loncat Ataupun Ingin keluar Semeter Semeter Dia tertahan oleh kawan Gitu Nah Jadi Bener-bener rapat banget nih Biang sebelumnya Bener-bener rapat banget Motong sendiri ya Biang Iya Motong sendiri Jadi belinya di toko bangunan Jadi toko bangunan Semeter kali semeter Paling harinya 10 ribu lah 10 ribu Terus Disesuaikan aja sama Apa Lebar dan panjang kandang Nah Ini juga Setauku bisa menghalau dari predator-predator Nah Nanti juga Bisa Contohnya kalian Lagi ngejemur dia Ataupun Apa Taruh dia di ruangan mana Satu di bagian rumah Kalian ternyata ada predator Seperti kucing Ataupun Tikus Itu paling bahaya tuh Oh hell no Tikus besar Nah Ini bisa jadi santapan menarik buat mereka nih geng Hati-hati Jadi harus dibuat Penghalau anti predatornya Nah gitu Bisa untuk penghalau predator Bisa juga untuk Supaya menjaga dia agar tidak loncat Tapi juga Membantu Menjaga kelembabannya pakai ini juga Jadi gak ditutup Bener-bener Oh iya Bener-bener Kalau ketutup banget kan Pengap ya Kali ya Mungkin kami gak ngerti sih Gimana dia ngerasain pengap Tapi Ya karena dimaklum hidup Dia bisa juga ngerasain pengap Ya iya hiya 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 Oh iya Satu lagi P visual Iya aku lupa Kita juga butuh karbometer Dan lain karbometer Ya bener Buat Reikman membantu kita Tuh memantau subuh dan kelembapan kandangnya nih geng Apapun Setelah itu Nomorapat Sudual Sensitif juga ya Terhadap subuh dan kelembapan Pokoknya reptil Semua ya Menurut kami lah ya lowest Ya memang krusyalnya suhu Jadi kalau memang suhunya tidak panas dan terlalu dingin, terlalu lembab, ya khususnya ya kami yang kami pelihara surkata dan berat dragon ini, ya itu hal krusialnya adalah suhu. Kalau suhunya terlalu lembab, terlalu dingin, atau bahkan terlalu panas, melebihi 34 derajat bisa mengakibatkan dari hidrasi dan yang paling fatal mungkin kematian. Nah, termometer ini ada dua nih, ada dua suhu, out sama in, out itu yang di sini, ini tuh yang di dalam sini. Jadi kalau kita taruhnya di luar dan di dalam, jadi dia bisa dua suhu yang kita tahu, di dalam kandangnya sama di luar kandang, jadi kita bisa matau di kedua suhunya agar lebih aman gitu. Dan juga di bawahnya ada kelembaban tuh, ini kelembaban di ruangan ini sekarang 68 persen. Nah, ini akan kami cantolin di situ tuh, geng. Nih, sekarang udah kita selesai pasang nih, geng, termometernya sama sensornya tuh di tepi-tepi kandang. Nah, dan kalau kelihatan di termometernya sama hegrometernya, suhu di sisi yang lebih dingin kandangnya itu 29,8 derajat ya, geng. Terus di sisi area yang lebih panasnya nih, basking areanya 30,3 derajat. Dan barusan juga kita udah ukur sih, geng, di atas basking spotnya ini berapa dan ternyata 34 derajat persis kok. Nah, untuk yang diperhatikan, itu suhu kandangnya tuh, suhu basking di area baskingnya tuh jangan sampai melebihi 34 derajat ya, geng. Karena bisa menyebabkan nanti berdek-dekernya dehidrasi. Sekitu dulu aja, geng, video kita kali ini yang membahas tentang kandang sederhana namun berkualitas alagen fauna buat berdek-dekernya kita. Gimana menurut geng semua? Bagus gak? Atau ada yang kurang nih kira-kira? Coba geng, tulis ya di kolom komentar apa yang kurang dari kandang sederhana kita ini. Atau kalau boleh share juga di instagram Foto kandang Bertit Dragon kalian Dan jangan lupa tag ke Colna ya geng Supaya kita juga bisa lihat foto kandang kalian Dan bisa saling sharing ilmu atau pengalaman Dalam memenuhi haram Bertit Dragon Oke geng, makasih ya geng Udah nonton video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Oke geng, kalau kalian suka video ini Jangan lupa ya di subscribe Like, comment dan juga share ke teman-teman kalian Supaya kami tetap terus semangat Bikin video sharing mengenai fauna peliharaan kami Bye bye Sub indo by broth3rmax